belum kenal itu kemarin kita udah kenal sama Pak Mulyona ya Oh ini nih yang Oh iya yang punya mebel sudah kanya mau bisnis kesan masih apa katanya iya iya sana bagus ya Pak itu cengkehnya itu itu yang yang dulunya ya ya itu sama cengkeh wilayah perkebunan cengkeh ya ya itu sini selamat menikmati Raya kita udah sampai di rumahnya panano nih nih panan ini panano deh panano suaminya Bu Imas Alhamdulillah Pak Riyar terbisa latoran sampai disini Pak Raya ini kita sudah sampai di daerah CCI komplek CCI ya iya ini pananonya ini rumahnya bisa diset Raya di rumahnya rumah baru nih pokoknya mantap rumahnya nama kompleknya CCI ya Pak Iya Cicca Lengka 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 mantap Raya tapi situ ada rumah yang ini Oh yang itu udah jadi itu udah ditempat kita kita ke atas dikit kontennya kesana ya ini rumah ini ada satu lagi nih lahan yang masih di apa belum dibangun iya satu unit lagi ini ini akan apa ruang ini ruang hijau yang dia nanti ya ini rocangnya Raya di goreng dadakan lima kemarin 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 malam semalam dari sana pulang sore emma Jumat ya jam tiga dari Jakarta jam tiga sampai di sini jam 7 jam 7 pun cepet ya hebat toh panamok dinasnya di Jakarta pulang langsung di Jicca Lengka Cicca Lengka Cicca Lengka Cicca Lengka ini Jalan Raya apa kemana Jalan Raya Bandung Garut Bandung Garut ini Jalan nasional Jalan nasional Lihat tuh hari libur macet ini kebetulan hari ini hari libur ya macet meraya muludan wah muludan oh iya besok deh tanggal 16 ya tanggal 16 itu besok muludan meraya kelihatan disini ya lihat mobil-mobil berlaluan berlaluan disini wah macet meraya sekarang macet kalau hari libur gini macet macet ya ini kantor ini developernya ini kosat pang oh itu ada ini tapi kayaknya belum aktif ini udah cepat ya ini udah baru kemarin oh baru kemarin juga masih apa belum kenalan itu kemarin kita udah kenal sama Pak Mulyona ya oh ada disini ini nih yang oh iya yang punya mebal iya udah kenalan sudah tanya mau bisnis sama si abah katanya iya iya dari kitar jawa iya wah sana bagus ya pak iya itu cangkainya itu itu yang yang dulunya ya iya iya tamah cengkeh wilayah perkebunan cengkeh ya iya itu sini dinamakan si calengka si calengka cengkeh indah karena disitu mulanya ada kebun cengkeh iya yang biru yang biru oh iya yang biru mas kompleks ini juga masuk tapi penodok yang lama yang saat pertama oh saat pertama kalau itu gunungnya meraya itu bagus meraya lihat gunungnya tuh gunung apa tuh penanong itu gunung apa ya wah belum tahu juga nanti sekali jelas kesana ke garut ke garut cijapati ah cijapati kesana ke nagrek nagrek kenapa ya disitu nagrek 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 ya terus ke tarong itu apa taronggong apa ya bungbulang bungbulang jauh cikajang kan kebanyakan kakaknya bu Imas cikajang iya kemarin sempat ketemu dimana di Brimlandu oh ketemu iya iya ketemu sama kakak kakaknya bu Imas saudara besar apa keluarga besar ya keluarga besar bu Imas ke situ tuh apa ya ke arah Cipanas Cipanas Garut iya sana ke sana keleles 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 kanung ngora keleles ke gunung pokoknya nagrek iya terus leles kanung ngora garut cikajang bungbulang tarong terus mau ke bungbulang lagi boleh ini kan jalurnya jalur garut tasik juga jalur tasik garut ke sana iya rame pisarnya rame nama pisan baraya tuh orang-orang pada ini macet iya ini dari tadi kita muludan iya macet bener tuh baraya tuh mobil apansa tuh apansa nih ada pisan apansa ya rame yang seneng disini ya kebetulan apa sih lagi taduh suasananya kalau kesana ada minang tuh menang tuh lesot apa ya lesot dimana ke atas ke atas apa namanya apa ya tempat apa sama kayaknya itu orang-orang lihat baraya tuh pada kesibukan kesibukan disini disorot pak atau gitu ya orang mau istilahnya apa mau meludan meludan itu tuh lihat baraya tuh di depan sini inilah keadaan di sekitar apa daerah Cicalengka ya Cicalengka masih Cicalengka yang menuju arah ternakrik iya macet menuju kesini ke bebas ya jalan bebas oh iya kan lagi perbaikan yang disitu tadi ya botonek begitu ya iya lagi perbaikan jalan nasional ya tapi disini hati-hati karena mobil yang sedih depan sana ya itu ngebut pisang kesini takutnya masih kesini uh minggu kemarin pagi-pagi ada yang jengsem disini kemana kesini ke toto ar dari sana oh kesana iya kayaknya masih belajar bagaimana oh iya karena dari sana masuk ke toto ar ini bannya dua kesana iya yang ada belah sana oh jadi bannya kesini satu dua sana dua hehehe mobil apa mobil kalau di belakang ini apa nah di belakang ini oh kayaknya mah masih kebun ya kebun-kebun ya kebukitan tapi ada resort itu yang baru itu yang tadi sebetulnya lah grup sahil 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 grup oh iya tadi kita ke ini ke Sumarekon ya Sumarekon wang gila ya tadi lewat ya Sumarekon bantam ngonten juga disana oh nggak sempat sih udah kesiakan kesini tadi udah jam 1-an tadi jalan jam 1-an jam 1-an jam 1-an kesini abang sehulu hehehe itu masuk langganan siapa di mana di daerah Sapan ya di daerah Sapan ya bahasa CAI mantap mantap itu masih bisa bukanya masih bisa bukanya oh iya tuh iya iya saya segini orang ini ya iya segini Cicang Lengsa wih malasuk jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 kalau sore tuh tuh buka jam kita tutup ya hehehe ini pura-puranya hehehe iya iya wah mantep kan kelihatannya jelas ya lihat nih Cicalengka Cengkei Indah mantep kan baraya siapa tau dia yang berminat ya iya mungkin masih ada ya masih tujuh unit masih ada tujuh unit yang masih kosong baraya kita promosikan ya siapa tau ada yang berminat rumahnya cukup bagus sebenarnya bisa dilihat di dalam nanti ya hubungi Pak Yosep aja Pak Yosep Pak Yosep iya nama developernya Pak Yosep silahkan datang aja ke CCI Cicalengka Cengkei Indah rumahnya tidak mengecewakan cukup bagus ini butuh gerbangnya butuh gerbang 2 kita buka lagi ya jalan raya Jalan raya ini berat juga Pak nanti kita share ke Pak Yosep ya YouTube-nya kontennya saya share ke dia ini kalau ada ini apa pelindungan nggak ini kalau kita tahan sendiri nggak kuat nih Pak ada ini kurang kurang mana kurang Oh bahaya hari ya eh kita sendiri aja banyak karena cuman ini penahan iya iya itu terlalu panjang ininya kan cuman ini doang iya bahaya banget Oh di belakangnya nggak ada ya cuman ngandelin rea belakang tapi pintu lubangnya bagus banget harusnya ini warnanya kelihatannya pakai lampu neon di atasnya ini tinggal pakai apa akrilik yang berlaku ini ya jadi putih ini bagus ya bagus jadi kelihatan dari luar kalau arsitek mengerti di situ udah hilang-hilangannya itunya apa langnya bisa layak kayak ini lebih kan digantinya sama ini tapi yang kelihatan mah itu harusnya tinggi besar itu ya juga karkas ya ini sama dengan itu yang disana juga sama gitu Oh mirip-mirip tulisannya pada copot kayaknya udah lama ya tuh baraya lihat itu kayak orang mau besok mau lebaran ya barang tuh yang make n-make n-make itu sudah sedikit umat ini bebas ya bebas ya nah ini siapa Oh ini siapannya habis itu ngari-ngari Oh dari kebun karena pernah ke situ ya belum belum pernah itu kayaknya udah ditanamnya apa rapi gitu pohon cengkehnya masih baru-baru siapnya masih soalnya suka ada jemur di sini kalau pernah lagi gengkehnya banyak ngasih berproduksi kayak masih eh tapi ini ada pintu gerbang lagi nih jadi dua kok jadi ini gerbang yang lama yang ini yang baru Oh itu harus segera gini atau gimana ya gimana ya kita langsung pulang atau gimana kita maghrib dulu mau mampir dulu mampir dulu mampir dulu mampir dulu maghrib dulu kalau maghrib gimana maghrib kalau ke mesin bisa kita maghrib nanti di atasnya kita mampir ke rumah panano dulu oke ya Ayo kita ke rumah panano kita sambil ngesut di dalamnya mungkin ini tuh agresif di konten nggak di rumahnya nggak usah di konten nggak apa-apa usah habis yang bagusnya aja di sini Pak Raya itu juga baru beres di pagi mau 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 tembakan bahasa tadi dimana sih di langganan siapa nih apa namanya ah jadi lupa ya itu surat perjanjian ini dari apa nanti saya buat surat perjanjian kontrak Oh ya sekarang nah ini diobrolinin eh 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 terus ini apa tinggi ininya ataupun ya memang klakonnya lumayan tinggi pak sudah dingin tinggi tambah dingin ini ada 36 kayak ya Iya ya nomor HPnya sebenarnya panano siapa Pak Indra ya Indra besok masih libur enak dong ya Alhamdulillah masih libur istirahat istirahat kalau kerja terus terdiri berbenah ya bisa banyak mantikan yang bisa banyak keluarganya di sini ya kalau di apa di atas ujung ini jadi aduan keluarganya rumah tetap ini dipelung aja ya tapi lumayan juga sih bongkar-bongkar begitu peningan ini langsung ke belakang aja yang mana ini masih apa ini sama pokok eh mungkin eh dicukupkan dan sekian syuting kita kali ini ke rumah sahabat kita panano Bu Imas ini rumahnya cukup bagus ya nah berhubungi sekarang sudah apa sudah maghrib kita harus saat maghrib ya Nah sebelum ditutup saya berpantun lagi ya rek biasa pantunya kalau ada semur di ladang boleh kita memutang menumpang mandi kalau ada seumur umur terpanjang buat kita berjumpa lagi oke ya Pak Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati